Presiden Joko Widodo melantik seorang anak muda berusia 32 tahun menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bernama Ario Bimo Nandito Ariotejo atau dikenal dengan Dito Ariotejo. Pelantikan Dito sebagai Menpora dilaksanakan di Istana Negara pada Senin tanggal 3 April tahun 2023. Dito adalah tim ahli Menko bidang perekonomian Indonesia Air Langga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar. Dito juga pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Selain itu Dito juga sempat menjadi pemimpin kontingan Indonesia di Olimpiade Remaja pada tahun 2018. Ia ditunjuk oleh Komite Olimpiade Indonesia atas persetujuan Menpora untuk menjadi CDM Youth Olympic Games di Argentina pada tahun 2018. Untuk menyalurkan hobinya dalam bidang olahraga, Dito bersama beberapa kolega bisnisnya mendirikan Rans Prestige Sport Steinmen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Perusahaan ini membidangi klub sepak bola Rans Nusantara FC dan klub basket meski Rans PIK. Meski terbilang baru di bidang olahraga sepak bola dan basket, namun minatnya terbilang sangat serius. Pada 2020, Dito masuk daftar Forbes 30 Under 30. Ini adalah daftar pemuda berpengaruh Indonesia di bawah usia 30 tahun. Pada saat itu Dito sejajar dengan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Putra dari pasangan Ari Prabowo Ariotejo dan Arti Laksmigati ini juga punya sejumlah bisnis. Salah satunya adalah grup para Ventures yang bergelut di bidang energi dan pertahanan. Sejak masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dito juga aktif berorganisasi, salah satunya adalah Organisasi Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam. Dito Ariotejo merupakan suami Nina Kirana Rizkyana Fuat, keduanya menikah pada 2018. Nina Kirana sendiri adalah putri dari pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh, Maktur Indonesia. Terima kasih telah menonton!